Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian Kembali lagi kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan Pada hari yang ke-26 ini dengan tema aneh sekali dia Untuk ayat Alkitab ya akan kita baca bersama-sama Di dalam imamat 18 ayat yang pertama hingga pasal 22 ayat yang ke-33 Sebelum kita akan membaca firman Tuhan mari kita akan bersama-sama berdoa Tuhan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami Untuk kami boleh bersama-sama perenungkan akan firman Tuhan Tuhan kami menyerahkan akan pembacaan firman ini ke dalam tanganmu Engkau yang pimpin Tuhan yang juga akan sertai setiap kami Terima kasih Tuhan Yesus kami serahkan semua di dalam tanganmu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Firman Tuhan akan kami baca mulai ayat yang ke-18 Demikian firman Tuhan Kudusnya perkawinan Tuhan berfirman kepada Musa Berbicaralah kepada orang Israel Dan katakan kepada mereka Akulah Tuhan Allahmu Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir Dimana kamu diam dahulu Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah kanaan Dimana aku membawa kamu Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka Kamu harus lakukan peraturanku Dan harus berpegang pada ketetapanku Dengan hidup menurut semuanya itu Akulah Tuhan Allahmu Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku Dan peraturanku Orang yang melakukannya akan hidup karenanya Akulah Tuhan Siapapun diantaramu Janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat Untuk mencikapkan auratnya Akulah Tuhan Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu Karena ia hak ayahmu Dia ibumu Jadi janganlah singkapkan auratnya Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu Karena ia hak ayahmu Mengenai aurat saudaramu perempuan Anak ayahmu Atau anak ibumu Baik yang lahir di rumah ayahmu Maupun yang lahir di luar Janganlah kau singkapkan auratnya Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki Atau anakmu perempuan Janganlah kau singkapkan auratnya Karena dengan begitu Engkau menodai keturunanmu Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu Yang lahir pada ayahmu Sendiri Janganlah kau singkapkan auratnya Karena ia saudaramu perempuan Janganlah kau singkapkan aurat saudaramu perempuan Ayahmu Karena ia kerabat ayahmu Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan ibumu Karena ia kerabat ibumu Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu Janganlah kau hampir istrinya Karena ia istri saudara ayahmu Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan Karena ia istri anakmu laki-laki Maka janganlah kau singkapkan auratnya Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki Karena itu hak saudaramu laki-laki Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan Untuk menyingkapkan auratnya Karena mereka adalah kerabatmu Itulah perbuatan mesum Jangan kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya Untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya Selama kakaknya itu masih hidup Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya Yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu Sehingga engkau menjadi najis dengan dia Janganlah kau serahkan seorang diri anak-anakmu Untuk dipersembahkan kepada Molok Supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu Akulah Tuhan Janganlah engkau tidur dengan laki-laki Secara orang bersetubuh Dengan perempuan Karena itu suatu kenajisan Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun Sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu Seorang perempuan janganlah berdiri Di depan seekor binatang dengan berkelamin Karena itu suatu perbuatan keci Janganlah kamu menajiskan dirimu Dengan semuanya itu Sebab dengan semuanya itu Bangsa-bangsa yang akan Kuhalokan dari depanmu Telah menjadi najis Negeri itu telah menjadi najis Dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya Sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku Dan peraturanku Dan jangan melakukan sesuatu pun Dari segala kekerjian itu Baik orang Israel asli Maupun orang asli yang tinggal di tengah-tengahmu Karena segala kekerjian itu Telah dilakukan oleh penghuni negeri Yang sebelum kamu Sehingga negeri itu Sudah menjadi najis Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu Apabila kamu menajiskannya Seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu Karena setiap orang Yang melakukan sesuatu pun Dari segala kekerjian itu Orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya Dengan demikian Kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku Dan jangan kamu melakukan sesuatu Dari kebiasaan yang keci itu Yang telah dilakukan sebelum kamu Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu Akulah Tuhan Allahmu Tuhan berfirman kepada Musa Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel Dan katakan kepada mereka Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus Setiap orang di antara kamu Haruslah menyegani ibunya dan ayahnya Dan memelihara hari-hari sahabatku Akulah Tuhan Allahmu Janganlah kamu berpaling kepada berhala-hala Dan janganlah kamu membuat bagimu dewa ruangan Akulah Tuhan Allahmu Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan Kamu harus mempersembahkannya sedemikian Hingga Tuhan berkenan kepada kamu Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya Atau boleh juga pada keesokan harinya Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga Haruslah dibakar habis Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga Maka itu menjadi sesuatu yang jijik Dan Tuhan tidak berkenan ke akan orang itu Siapa yang memakannya Akan menanggung kesalahannya sendiri Karena ia telah melanggar kekudusan Persembahan kudusnya kepada Tuhan Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan Dari antara orang-orang sebangsanya Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu Janganlah kau sabit ladangmu Habis-habis sampai ke tepinya Dan janganlah kau pungut Apa yang ketinggalan dari penuaianmu Juga sisa-sisa buah anggurmu Jangan kau petik untuk kedua kalinya Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu Janganlah kau pungut Tetapi semua itu harus kau tinggalkan Bagi orang miskin dan bagi orang asing Akulah Tuhan Allahmu Janganlah kamu mencuri Janganlah kamu berbohong Dan janganlah kamu berdusta Seorang kepada sesamanya Janganlah kamu bersumpah dusta Demi namaku Supaya engkau jangan melanggar Kekudusan nama Allahmu Akulah Tuhan Janganlah engkau memerah sesamamu Manusia dan janganlah engkau merampas Janganlah kau tahan upah Seorang pekerja harian sampai besok harinya Janganlah kau kutuki orang tuli Dan di depan orang buta Janganlah kau taruh batu sandungan Tetapi engkau harus takut Akan Allahmu Akulah Tuhan Janganlah kamu berbuat curang Dalam peradilan Janganlah engkau membela orang kecil Dengan tidak sewajarnya Dan janganlah engkau terpengaruh Oleh orang-orang besar Tetapi engkau harus mengadili Orang sesamamu dengan kebenaran Janganlah pergi Kian kemari menyebarkan fitnah Di antara orang-orang sebangsamu Janganlah engkau mengancam hidup Sesamamu manusia Akulah Tuhan Janganlah engkau membenci saudaramu Di dalam hatimu Tetapi engkau harus berterus terang Menegur orang sesamamu Dan janganlah mendatangkan dosa Kepada dirimu Karena dia Janganlah engkau menuntut balas Dan janganlah menaruh dendam Terhadap orang-orang sebangsamu Melainkan kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Akulah Tuhan Kamu harus berpegang kepada ketetapanku Janganlah kawinkan Dua jenis tenak Dan janganlah taburi ladangmu Dengan dua jenis benih Dan janganlah pakai pakaian Yang dibuat daripada Dua jenis bahan Apabila Seseorang laki Bersetubu dengan seorang perempuan Yakni seorang budak perempuan Yang ada di bawah kuasa laki-laki lain Tetapi yang tidak pernah ditebus Dan tidak juga diberi surat Tanda merdeka Maka perbuatan itu Haruslah dihukum Tetapi janganlah keduanya dihukum mati Karena perempuan itu Belum dimerdekakan Laki-laki itu harus membawa tebusan Salahnya kepada Tuhan Kepintu kemah pertemuan Yakni seekor domba jantan Sebagai korban penebus salah Imam harus mengadakan pendamaian Bagi orang ini Dengan domba jantan korban Penebus salah dihadapan Tuhan Karena dosa yang telah diperbuatnya Sehingga ia beroleh pengampunan Dari dosanya itu Apabila kamu sudah masuk ke negeri Dan menanam bermacam-macam Pohon buah-buahan Janganlah kamu memetik buahnya Selama tiga tahun Dan jangan memakannya Tetapi pada tahun yang keempat Haruslah segala buahnya Menjadi persembuhan kudus Sebagai puji-pujian bagi Tuhan Barulah pada tahun yang kelima Baru kamu boleh memakan buahnya Sambil Supaya hasilnya ditambah bagimu Keakulah Tuhan Allahmu Janganlah kamu makan sesuatu Yang darahnya masih ada Janganlah kamu melakukan Telaah atau ramalan Janganlah kamu mencukur Tepi rambut kepalamu berkeliling Dan janganlah engkau merusakkan Tepi janggutmu Janganlah kamu mengoresi tubuhmu Karena orang mati Dan janganlah merajat Tanda-tanda pada kulitmu Akulah Tuhan Supaya jangan merusak Kesucian anak perempuan Dan menjadikan dia Perempuan sundal Supaya negeri itu Jangan melakukan persundalan Sehingga negeri itu Penuh dengan perbuatan mesum Kamu harus memelihara Hari-hari sahabatku Dan menghormati tempat kudusku Akulah Tuhan Janganlah kamu berpaling Janganlah kamu berpaling kepada Arwah atau roh-roh peramal Janganlah kamu mencari mereka Dan menerikan menjadi nadis Karena mereka Akulah Tuhan Allahmu Engkau baru sebangun berdiri Di dadapan orang ubanan Dan engkau harus menaruh hormat Kepada orang tua Dan engkau harus takut Kepada Allahmu Akulah Tuhan Apabila seorang asing Tinggal padamu di negerimu Janganlah kamu menindas dia Orang asing yang tinggal padamu Harus sama bagimu Seperti orang Israel asli Dari antaramu Kasianir Dia seperti diri sendiri Karena kamu juga orang asing Dahulu di tanah Mesir Akulah Tuhan Allahmu Janganlah kamu berbuat curang Dalam peradilan Mengenai ukuran timbangan Dan sukatan Neraca yang betul Batu yang timbul betul Eva yang betul Dan hin yang betul Haruslah kamu pakai Akulah Tuhan Allahmu Yang membawa kamu keluar Dari tanah Mesir Demikianlah kamu harus berpegang Pada segala ketetapanku Dan segala peraturanku Serta melakukannya semua itu Akulah Tuhan Tuhan berfirman kepada Musa Engkau harus berkata Pada orang Israel Setiap orang Baik dari antara orang Israel Maupun dari antara orang asing Yang tinggal di tengah-tengah Orang Israel Yang menyerahkan seorang Dari anak-anaknya Kepada Molok Pastilah ia dihukum mati Yakni Rakyat negeri harus Melontari dia dengan batu Aku sendiri akan Menentang orang itu Dan akan melenyapkan dia Dari tengah-tengah Bangsanya Karena ia menyerahkan Seorang dari anak-anaknya Kepada Molok Dengan maksud Menajiskan tempat kudusku Dan melanggar Kekudusan namaku yang kudus Tetapi Jikalau rakyat negeri Menutup mata terhadap orang itu Ketika ia menyerahkan Seorang dari anak-anaknya Kepada Molok Dan tidak menghukum Dia mati Maka aku sendiri Akan menentang orang itu Serta kaumnya Dan akan melenyapkan dia Dari tengah-tengah Bangsanya Dan semua orang Yang turut bersinah Mengikuti dia Yakni bersinah Dengan menyembah Molok Orang yang berpaling Kepada arwah Atau kepada roh-roh Peramal Yakni yang bersinah Dengan bertanya Kepada mereka Aku sendiri Akan menentang orang itu Dan melenyapkan dia Dari tengah-tengah Bangsanya Maka kamu Harus menguduskan dirimu Dan kuduslah kamu Sebab akulah Tuhan Alamu Demikianlah Kamu harus berpegang Pada ketetapanku Dan melakukannya Akulah Tuhan Yang menguduskan kamu Apabila ada seseorang Yang mengutuki Ayahnya Atau ibunya Pastilah Ia dihukum mati Ia telah mengutuki Ayahnya Atau ibunya Maka darahnya Tertimpa Kepadanya sendiri Bila seorang laki-laki Berzinah Dengan istri Orang lain Yakni berzinah Dengan istri Sesamanya manusia Pastilah Keduanya dihukum mati Baik laki-laki Maupun perempuan Yang bersinah itu Bila seorang laki-laki Tidur dengan Seorang istri Ayahnya Jadi ia melanggar Hak ayahnya Pastilah Keduanya dihukum mati Dan darah mereka Tertimpa Kepada mereka sendiri Bila seorang laki-laki Tidur dengan Menantunya perempuan Pastilah Keduanya dihukum mati Mereka telah Melakukan Suatu Perbuatan keji Maka darah mereka Tertimpa Kepada mereka sendiri Bila seorang laki-laki Tidur dengan Laki-laki Secara orang Bersetubuh Dengan perempuan Jadi keduanya Melakukan Suatu kekejian Pastilah mereka Dihukum mati Dan darah mereka Tertimpa Kepada mereka sendiri Bila seorang laki-laki Mengambil Seorang perempuan Dan ibunya Itu suatu Perbuatan mesum Ia dan kedua Perempuan itu Harus dibakar Supaya Jangan ada Perbuatan mesum Di tengah-tengah kamu Bila seorang laki-laki Berkelamin Dengan seekor binatang Pastilah Ia dihukum mati Dan binatang itu pun Harus kamu bunuh juga Bila seorang perempuan Menghampiri binatang Apapun Untuk berkelamin Haruslah kau bunuh Perempuan dan binatang itu Mereka pasti Dihukum mati Dan darah mereka Tertimpa Kepada mereka sendiri Bila seorang laki-laki Mengambil saudaranya Perempuan Anak ayahnya Atau anak ibunya Dan mereka bersetubuh Maka itu Suatu perbuatan sumbang Dan mereka Harus dilenyapkan Di depan orang-orang Sebangsanya Orang itu Telah menyingkapkan Aurat saudaranya Perempuan Maka ia Harus menanggung Kesalahannya sendiri Bila seorang laki-laki Tidur dengan Seorang perempuan Yang bercemar kain Jadi ia Menyingkapkan Aurat perempuan itu Dan membuka Tutup lelerannya Sedang perempuan itu Pun membiarkan Tutup leleran Darahnya itu Disingkapkan Keduanya harus Dilenyapkan Dari tengah-tengah Bangsanya Janganlah kau Singkapkan Aurat saudara Perempuan Ibumu Atau saudara Perempuan Ayahmu Karena aurat Seorang kerabatnya Sendirilah Yang dibuka Dan mereka Harus menanggung Kesalahannya sendiri Bila seorang laki-laki Tidur dengan Istri saudara Ayahnya Jadi ia Melanggar Hak saudara Ayahnya Mereka Mendatangkan Dosa Kepada dirinya Dan mereka Akan mati Dengan tidak beranak Bila seorang Laki-laki Mengambil Istri saudaranya Itu suatu Kecemaran Karena ia Melanggar Hak saudaranya Laki-laki Dan mereka Akan tidak beranak Demikianlah Kamu harus berpegang Pada ketetapanku Dan segala peraturanku Serta melakukan Semuanya itu Supaya Jangan Kamu dimuntahkan Oleh negeri Kemana aku Membawa kamu Untuk diam Di sana Janganlah Kamu hidup Menurut kebiasaan Bangsa Yang akan Kuhalau Dari depanmu Karena semuanya Itu telah dilakukan Mereka Sehingga Aku muak Melihat mereka Tetapi Kepadamu Aku telah Berfirman Kamulah Yang akan Menduduki Tanah mereka Dan akulah Yang akan Memberikannya Kepadamu Menjadi milikmu Suatu negeri Yang berlimpah-limpah Susu dan madunya Akulah Tuhan Allahmu Yang memisahkan Kamu Dari bangsa-bangsa Lain Kamu harus Membedakan Binatang Yang tidak haram Dari yang haram Dan burung-burung Yang haram Dari yang tidak haram Supaya Kamu Jangan membuat Dirimu Cicik oleh Binatang Berkaki Empat Dan burung-burung Dan oleh Segala yang Merayap Di muka Bumi Yang telah Kupisahkan Supaya Kamu Haramkan Kuduslah Kamu Bagiku Sebab Aku ini Tuhan Kudus Dan aku Telah memisahkan Kamu Dari bangsa-bangsa Lain Supaya Kamu Menjadi Milikku Apabila Seorang Laki-laki Atau Perempuan Dirasuk Arwah Atau Roh Peramal Pastilah Mereka Dihukum Mati Yakni Mereka Harus Dilontari Dengan Batu Dan Darah Mereka Tertimpa Kepada Mereka Sendiri Tuhan Berfirman Kepada Musa Berbicaralah Kepada Para Imam Anak-anak Harun Dan Katakan Kepada Mereka Seorang Imam Janganlah Menajiskan Diri Dengan Orang Mati Di Antara Orang-orang Sebangsanya Kecuali Kalau Yang mati Itu Adalah Kerabatnya Yang Terdekat Yakni Ibunya Ayahnya Anaknya Laki-laki Atau Perempuan Saudaranya Laki-laki Saudaranya Perempuan Yang Masih Perawan Dan Dekat Kepadanya Karena Belum Mempunyai Suami Dengan Mereka Itu Bolehlah Ia Menajiskan Diri Sebagai Suami Janganlah Ia Menajiskan Diri Di Antara Orang-orang Sebangsanya Dan Dengan Demikian Melanggar Kekudusannya Janganlah Mereka Menggundul Sebagian Kepalanya Dan Janganlah Mereka Mencukur Tepi Janggutnya Dan Janganlah Mereka Menggoresi Kulit Tubuhnya Mereka Itu Harus Kudus Bagi Allah Dan Janganlah Mereka Melanggar Kekudusan Nama Allah Karena Mereka Yang Yang Mempersembahkan Segala Korban Api Apian Tuhan Santapan Allah Mereka Dan Karena Itu Haruslah Mereka Kudus Janganlah Mereka Mengambil Seorang Perempuan Sundal Atau Perempuan Yang Sudah Dirusak Kesuciannya Atau Seorang Perempuan Yang Telah Diceraikan Oleh Suaminya Karena Iman Itu Kudus Bagi Allah Dan Kamu Harus Menganggap Dia Kudus Karena Dialah Yang Mempersembahkan Santapan Allah Ia Harus Kudus Bagimu Sebab Aku Tuhan Yang Menguduskan Kamu Adalah Kudus Apabila Anak Perempuan Seorang Imam Membiarkan Kehormatannya Dilanggar Dengan Sundal Maka Ia Melanggar Kekudusan Ayahnya Dan Ia Harus Bakar Dengan Api Imam Yang Terbesar Di Antara Saudara Saudaranya Yang Sudah Diurapi Dengan Menaungkan Minyak Urapan Di Dan Yang Ditasbihkan Dengan Mengenakan Kepadanya Segala Pakaian Kudus Janganlah Membiarkan Rambutnya Terurai Dan Janganlah Ia Mencabik Pakaiannya Janganlah Ia Dekat Kepada Semua Mayat Bahkan Janganlah Ia Menajiskan Diri Dengan Mayat Ayahnya Atau Ibunya Janganlah Ia Keluar Dari Tempat Kudus Supaya Jangan Dilanggarnya Kekudusan Tempat Kudus Allahnya Karena Minyak Urapan Allahnya Yang Menandakan Bahwa Ia Telah Dikususkan Ada Di Atas Kepalanya Akulah Tuhan Ia Harus Mengambil Seorang Perempuan Yang Masih Perawan Sebagai Seorang Janda Atau Perempuan Yang Telah Diceraikan Atau Yang Dirusak Kesuciannya Atau Perempuan Sundel Janganlah Diambil Melainkan Harus Seorang Perawan Dari Antara Orang Orang Sebangsanya Supaya Jangan Ia Melanggar Kekudusan Keturunannya Di Antara Orang Orang Sebangsanya Sebab Akulah Tuhan Yang Menguduskan Dia Tuhan Berbinan Kepada Musa Katakanlah Kepada Harun Begini Setiap Orang Dari Antara Keturunan Mu Turun Temurun Yang Bercacat Badannya Janganlah Datang Mendekat Untuk Mempersembahkan Santapan Allahnya Karena Setiap Orang Yang Bercacat Badan Tidak Boleh Datang Mendekat Orang Buta Orang Timpang Orang Yang Bercacat Mukanya Orang Yang Berlalu Panjang Anggotanya Orang Yang Patah Kakinya Atau Tangannya Orang Yang Berbongkok Atau Yang Kerdil Badannya Atau Yang Buler Matanya Orang Yang Berkedal Atau Berkurap Atau Yang Rusak Buah Pelirnya Setiap Orang Dari Keturunan Imam Harun Yang Bercacat Badannya Janganlah Datang Untuk Mempersembahkan Segala Korban Api Apian Tuhan Karena Badannya Yang Bercacat Janganlah Ia Datang Dekat Untuk Mempersembahkan Santapan Allah Mengenai Santapan Allahnya Baik Persembahan Persembahan Maha Kudus Maupun Persembahan Persembahan Kudus Boleh Dimakannya Hanya Janganlah Ia Datang Sampai Ketabir Dan Janganlah Ia Datang Kemisbah Karena Badannya Bercacat Supaya Jangan Dilanggarnya Kekudusannya Seluruh Tempat Kudusku Sebab Akulah Tuhan Yang Mengutuskan Mereka Demikianlah Musa Menyampaikan Firman Itu Kepada Harun Serta Anak-anaknya Dan Kepada Semua Orang Israel Tuhan Berfirman Kepada Musa Katakanlah Kepada Harun Dan Anak-anaknya Supaya Mereka Berlaku Hati-hati Terhadap Persembahan Persembahan Kudus Yang Dikuduskan Orang Israel Bagiku Agar Jangan Mereka Melanggar Kekudusan Namaku Yang Kudus Akulah Tuhan Katakanlah Kepada Mereka Setiap Orang Diantara Kamu Turun Temurun Yakni Dari Antara Menekat Kepada Persembahan Persembahan Kudus Yang Dikuduskan Orang Israel Bagi Tuhan Sedang Ia Dalam Keadaan Najis Maka Orang Itu Akan Dilenyapkan Dari Hadapanku Akulah Tuhan Seseorang Dari Keturunan Harun Yang Sakit Kusta Atau Yang Mengeluarkan Lalehan Janganlah Memakan Persembahan Persembahan Kudus Sebelum Ia Menjadi Tahir Dan Orang Yang Kena Kepada Sesuatu Yang Najis Karena Orang Mati Atau Orang Yang Tertumpah Maninya Atau Orang Yang Kena Kepada Seekor Binatang Yang Merayap Yang Menajiskan Dia Atau Kepada Salah Seorang Manusia Yang Menajiskan Dia Dengan Kena Cisan Apapun Ia Menjadi Najis Orang Yang Kena Kepada Yang Demikian Itu Menjadi Najis Sampai Matari Terbenam Dan Janganlah Ia Makan Dari Persembahan Persembahan Kudus Sebelum Ia Membasuh Tubuhnya Dengan Air Sesudah Matari Terbenam Barulah Ia Menjadi Tahir Dan Sesudah Itu Boleh Ia Makan Dari Persembahan Persembahan Kudus Itu Karena Itulah Yang Menjadi Makan Nanya Jangan Ia Makan Bangkai Atau Sisa Mangsa Binatang Buas Supaya Jangan Ia Menjadi Najis Karnanya Akulah Tuhan Dan Mereka Harus Tetap Berpegang Kepada Kewajibannya Terhadap Aku Supaya Dalam Hal Itu Jangan Mereka Mendatangkan Dosa Kepada Dirinya Dan Mati Oleh Karnanya Karena Mereka Telah Melanggar Kekudusan Kewajiban Itu Akulah Tuhan Yang Menguduskan Mereka Setiap Orang Awam Janganlah Memakan Persembahan Kudus Demikian Juga Pendatang Yang Tinggal Pada Imam Ataupun Orang Upahan Tetapi Apabila Seseorang Telah Dibeli Oleh Imam Dengan Uang Menjadi Budak Belianya Maka Orang Itu Boleh Turut Memakannya Demikian Juga Mereka Yang Lahir Di Rumah Apabila Anak Perempuan Imam Bersuamikan Orang Awam Janganlah Ia Makan Persembahan Kudus Dari Persembahan Persembahan Kudus Tetapi Apabila Perempuan Itu Menjadi Janda Atau Diceraikan Dan Ia Tidak Mempunyai Anak Dan Telah Kembali Ke Rumah Ayah Seperti Waktu Ia Masih Gadis Maka Ia Boleh Makan Dari Makan Ayah Tetapi Setiap Orang Awam Janganlah Memakannya Apabila Seseorang Dengan Tidak Sengaja Memakan Persembahan Kudus Ia Harus Memberi Gantinya Kepada Imam Dengan Menambah Sepert Lima Janganlah Para Imam Melanggar Kekudusan Persembahan Persembahan Kudus Orang Israel Yang Telah Dikutuskan Bagi Tuhan Karena Dengan Demikian Mereka Mendatangkan Kepada Orang Israel Kesalahan Yang Harus Didebus Apabila Mereka Memakan Persembahan Persembahan Kudus Mereka Sebab Akulah Tuhan Yang Mengkuduskan Mereka Tuhan Berfirman Kepada Musa Berbicalah Kepada Harun Serta Anak Anaknya Dan Kepada Semua Orang Israel Dan Katakan Kepada Mereka Siapapun Dari Umat Israel Dan Dari Orang Asing Di Antara Orang Israel Yang Mempersembahkan Persembahannya Baik Berupa Sesuatu Persembahan Nasar Maupun Berupa Sesuatu Persembahan Sukarela Yang Hendak Dipersembahkan Mereka Kepada Tuhan Sebagai Korban Bakaran Maka Supaya Tuhan Berkenan Akan Kamu Haruslah Persembahan Itu Tidak Bercelah Dari Lembu Jantan Domba Atau Kambing Segala Yang Bercacat Badannya Janganlah Kamu Persembahkan Karena Dengan Itu Tuhan Tidak Berkenan Akan Kamu Juga Apabila Seseorang Mempersembahkan Kepada Tuhan Korban Keselamatan Sebagai Pembayar Nasar Khusus Atau Sebagai Korban Sukarela Dari Lembu Atau Kambing Domba Maka Korban Itu Haruslah Yang Tidak Bercelak Binatang Yang Buta Atau Yang Patah Tulang Yang Luka Atau Yang Berbisul Yang Berkedel Atau Yang Berkurap Semuanya Itu Janganlah Kamu Persembahkan Kepada Tuhan Dan Binatang Yang Demikian Janganlah Kamu Taruh Sebagai Korban Api Apian Bagi Tuhan Ke Atas Mesbah Tetapi Saekor Lembu Atau Domba Yang Terlalu Panjang Atau Terlalu Pendek Anggotanya Bolehlah Kau Persembahkan Sebagai Korban Sukarela Tetapi Sebagai Korban Nasar Tuhan Tidak Akan Berkenan Akan Binatang Itu Tetapi Binatang Yang Buah Pelirnya Tercepit Ditumbu Direnggut Atau Dikerat Janganlah Kamu Persembahkan Kepada Tuhan Janganlah Kamu Berbuat Demikian Di Negerimu Juga Dari Tangan Orang Asing Janganlah Kamu Persembahkan Sesuatu Dari Semuanya Itu Sebagai Santapan Allah Karena Semuanya Itu Telah Rusak Dan Bercacat Badannya Tuhan Tidak Akan Berkenan Akan Kamu Karena Persembahan Persembahan Itu Tuhan Berfirman Kepada Musa Apabila Seekor Anak Lembu Atau Anak Domba Atau Anak Kambing Dilahirkan Maka Haruslah Itu Tinggal Tujuh Hari Lamanya Dengan Indunya Tetapi Sejak Hari Kedelapan Dan Seterusnya Tuhan Berkenan Akan Binatang Itu Kalau Dipersembahkan Berupa Korban Api-apian Baginya Seekor Lembu Atau Kambing Atau Domba Janganlah Kamu Sembelih Bersama Dengan Anaknya Pada Satu Hari Juga Dan Apabila Kamu Menyembelih Korban Cukur Bagi Tuhan Kamu Harus Menyembelih Nya Dasat Demikian Hingga Tuhan Berkenan Akan Kamu Pada Hari Itu Juga Akulah Tuhan Dengan Demikian Kamu Harus Berpegang Pada Perintahku Dan Melakukannya Akulah Tuhan Janganlah Melanggar Kekudusan Namaku Yang Kudus Supaya Aku Dikuduskan Di Tengah Tengah Orang Israel Sebab Akulah Tuhan Yang Menguduskan Kamu Yang Membawa Kamu Keluar Dari Tanah Mesir Supaya Aku Menjadi Alah Akulah Tuhan Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Aneh Sekali Dia Ibu Bapak Yang Terkasih Hal Ini Terjadi Hampir Di Setiap Komunitas Seseorang Yang Berpenampilan Agak Beda Diperlakukan Dengan Tidak Baik Mereka Dipandang Kurang Menarik Tidak Pintar Sehingga Mereka Diperlakukan Tidak Sewajarnya Mereka Mendengar Kata-kata Kasar Mereka Disepelekan Atau Disingkirkan Dan Mereka Tahu Bahwa Mereka Diperlakukan Mereka Menjadi Bahan Tertawaan Dan Itu Menyakitkan Mereka Walaupun Mungkin Mereka Berusaha Menutupi Sakit Hatinya Hal Seperti Itu Terjadi Juga Di Gereja Seseorang Yang Kurang Sesuai Dengan Kelompok Tertentu Akan Mendapat Kesan Anda Bukan Bagian Dari Kami Anda Tidak Diterima Di Dalam Kelompok Kami Tetapi Apa Yang Sebenarnya Allah Pikirkan Bagaimana Perasaannya Bagaimana Perasaannya Mengenai Seseorang Yang Kesepian Yang Didepak Oleh Kelompok Tertentu Ada Jawabannya Di Imamat Imamat Sepertinya Terus Memberi Aturan Demi Aturan Aturan Dan Hukuman Pilihan Yang Salah Dan Akibat Yang Harus Ditanggung Imamat Juga Memberikan Kepada Kita Pengertian Yang Mendalam Tentang Apa Yang Allah Pandang Sebagai Sesuatu Yang Penting Pikiran Yang Bersih Adalah Lurus Ketulusan Itu Penting Bagi Tuhan Menghormati Nama Tuhan Juga Hal Penting Bagi Tuhan Ada Hal Lain Lagi Yang Penting Di Mata Tuhan Yaitu Memperlakukan Orang Dengan Baik Bersikap Adil Kepada Orang Dan Murah Hati Imamat 19 Memberi Petunjuk Mengenai Hal Ini Terutama Di Ayat 9 Sampai Dengan Ayat 18 Saat Kita Membaca Ayat-ayat Tersebut Kita Akan Menemukan Rincian Yang Menarik Di Dalamnya Allah Bukan Saja Peduli Kepada Umatnya Ia Juga Memikirkan Tentang Orang Asing Ia Mengharapkan Bangsa Israel Untuk Bersikap Baik Kepada Sesama Sebangsanya Maupun Orang Asing Dan Ia Mengatakan Hal Tersebut Dengan Jelas Hal Yang Sama Juga Yang Ia Harapkan Dari Kita Amin Mari Kita Berdoa Bapak Surgawi Tolonglah Kami Untuk Memiliki Hati Yang Baik Hati Yang Tulus Hati Yang Murni Sebagaimana Yang Tuhan Inginkan Di Dalam Kami Berrelasi Satu Dengan Yang Lain Kami Boleh Memperlakukan Orang Lain Dengan Sepatutnya Sebagaimana Yang Tuhan Kehandaki Kami Juga Menyatakan Keadilan Mu Menyatakan Kebaikan Mu Menyatakan Kemurahan Hati Kepada Mereka Sehingga Mereka Pun Juga Boleh Merasakan Kasih Sayang Mu Ya Tuhan Melalui Setiap Kami Terima Kasih Untuk Kebanaran Firman Tuhan Yang Boleh Kami Renungkan Pada Saat Ini Terima Kasih Untuk Pimpinan Dan Penyertaan Tuhan Yang Sempurna Atas Kami Sepanjang Hari Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Amin Selamat Malam Selamat Istirahat Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Selamat Misión Sampai 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 Su Sarah